Informasi lainnya saudara empat warga negara Indonesia yang positif terinfeksi virus corona di kapal pesiar Diamond Princess menjalani perawatan medis di Jepang. Sementara opsi penjemputan bagi 74 warga negara Indonesia, kru kapal pesiar Diamond Princess sedang disiapkan pemerintah. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan otoritas Jepang untuk memastikan kondisi empat WNI kru kapal pesiar Diamond Princess yang positif terinfeksi virus corona. Pemerintah ingin memastikan agar keempat WNI mendapatkan perawatan sesuai dengan standar yang sudah dikeluarkan WHO. Selain itu, pemerintah juga meminta agar 74 WNI lain yang berada di kapal Diamond Princess juga mendapatkan pelakuan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang sudah dikeluarkan oleh WHO. Ada empat yang terkena dan positif kena virus corona di kapal pesiar Diamond Princess yang ada di Jepang. Dan itu sudah dibawa juga ke rumah sakit yang ada di Jepang. Tetapi juga kita ingat yang ada di kapal juga masih kurang lebih 70-an. Ini yang terus dikomunikasikan oleh Kementerian Luar Negeri baik dengan perusahaan, artinya pemilik kapal Diamond maupun juga kepada pemerintah di Jepang. Sementara itu, dari hasil rapat koordinasi rencana penjemputan WNI di kapal pesiar Diamond Princess, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyebut ada dua opsi. Opsi pertama adalah penjemputan lewat laut menggunakan RS Terapung, KRI Suharso. Sementara opsi kedua penjemputan melalui udara seperti evakuasi dari Wuhan, Tiongkok. Kedua opsi ini akan diajukan ke Presiden Joko Widodo. Opsi yang pertama yaitu akan kita jemput dengan kapal, kapal Dr. Suharso dari DNI Angkatan Runt, kapal rumah sakit. Dengan sudah kita hitung beberapa kemungkinan kelemahan dan keuntungannya. Nah, kemudian yang kedua akan dijemput melalui udara. Jadi, salah satu opsi penjemputan WNI di kapal pesiar Diamond Princess, KRI Dr. Suharso adalah rumah sakit rapung milik TNI Angkatan Laut. Kapal ini mampu menampung 40 hingga 100 pasien dengan penanganan dari 65 tenaga medis. KRI Dr. Suharso juga memiliki 75 awak. Sebagai rumah sakit rapung, KRI Suharso memiliki dua kamar rawat inap. Masing-masing berisi 20 tempat tidur, satu ruang gawat darurat, tiga ruang bedah. Untuk pemeriksaan, kapal ini memiliki enam poliklinik dan 14 klinik umum. Sementara pada bagian belakang kapal disiapkan dua landasan helikopter. Kapal KRI Suharso sebelumnya kerap dilibatkan dalam misi kemanusiaan. Di antaranya adalah mengevakuasi dan merawat korban gempa Lombok yang terjadi 5 Agustus 2018 dan menangani korban gempa serta tsunami di Palu, Sulawesi Tengah 2 Oktober 2018 lalu.